Intro 17 tahun lalu Januari tahun 2000 Saya bangunnya dari kejadian ini Pukul 5 subuh Ada sebuah tangan menepuk pundak saya dengan lembut Lalu ada suara berkata bangun Saya tahu bahwa saya sadar bukan mimpi Seperti hari ini saya bisa bedakan Sebagai orang yang waras Sehat walafiat saya tahu Bahwa ini bukan mimpi maupun penglihatan Bukan penglihatan Saya dibawa ke sana rohnya Saya lihat roh saya keluar Saya lihat saya keluar dari tubuh saya Tubuh saya masih di situ Tapi ada satu penyambung Ada seperti sebuah tali Saya gak bisa lihat Tapi ada sebuah sesuatu aura Yang ke tubuh saya Yang ke roh saya itu Yang tidak bisa putus dari tubuhku Saya lihat istri saya di sebelah saya Tertidur pukul 5 Setelah Old and New Setelah Happy New Year Lalu saya dibawa ke sebuah jalan yang panjang Saya tanya sama Tuhan kenapa panjang Karena kau dan tempat ini sudah dipisahkan terlalu jauh Tapi bagi orang-orang yang dekat Tempat ini dekat Saya berjalan panjang sekali Sebuah tempat yang Untung saya tidak pergi dengan paru-paru bumi Dalam roh saya saya gak perlu oksigen Tetapi saya bisa rasakan sesak nafas sekali Yesus berada di belakang saya Memberitahu kepada saya kanan dan kiri Ada terang gitu Dan ada sebuah ketenangan Saya tahu saya punya roh kudus Rohnya Yesus dalam diriku Aku sudah selamat Aku tahu saya siapa Tapi saya tahu Tuhan membawa saya ke sebuah tempat Yang tidak mengenakan Tuhan hanya berkata Aku akan tunjukkan kamu sesuatu Yang akan menjadi bagian daripada pemberitaanmu Akan terjadi kebangunan rohani Lewat pesan ini Saya berjalan Singkat cerita Ketemu sebuah tempat Kalau saya cerita ini ya Please mengerti Saya akan pakai kata seperti Karena sulit sekali menjelaskan pada kalian Kalau kalian tidak pernah ke situ Sama dengan mencoba Coba jelaskan pada orang yang buta dari lahir Apa itu warna biru Try it It's very hard Jadi saya akan pakai kata seperti Meskipun tidak serupa Karena tidak ada Yang saya lihat di sana Tidak ada di dunia Saya melihat sebuah gerbang yang bergoyang Tapi bergerbang itu besar sekali Tepat sekali Sebuah lagu di sekolah minggu Di dalam dunia ada dua jalan Lebar dan sempit Mana kau pilih Yang lebar api jiwa memati Yang sempit hidup berglori Dan ujung dan ujungnya tidak kelihatan Tapi pintunya besar dan kasar Seperti Seperti seolah-olah terbuat dari kayu salib Dan saya melihat di atas itu Menjunjung tinggi Tinggi-tinggi sekali Mata saya tidak mungkin melihat Karena Tuhan memberikan pada saya Mata supranatulah Untuk bisa melihat Ujungnya ada tulisan yang bergoyang Seperti tulisan roh Dan roh kudus memberi saya kemampuan Untuk bisa melihat Artinya adalah The valley of torture Atau lembah penyiksaan Saya langsung tahu Saya berada di mana Saya tahu saya berada di neraka Cuman setelah saya ngalami ini Saya baru mengerti Bedanya kerajaan maut Dan lautan api Maut kerajaan maut Lalu Tuhan beritahu pada saya Bukalah pintu itu Saya buka Tanpa saya jamah Pintu itu buka sendiri oleh kuasa Allah Nah setelah Waktu saya buka begitu Itu kegelapan bisa keluar Mener pada darah saya Jadi ada kegelapan itu bisa keluar Jadi ternyata pintu itu tidak dikunci Pintu itu menjadi Menjadi gerbang keluar Masuknya roh-roh jahat itu Jadi orang Kalau manusia sudah masuk ke kerajaan maut Tidak bisa keluar Tapi setan bisa Makanya Tuhan berkata Di sebuah kota Bangsa Kalau kunci kerajaan sorga Sudah dipegang sama anak-anak Tuhan Kerajaan maut Sorry Gerbang maut Tak akan menguasainya Artinya roh jahat yang keluar dari sana Tak bisa apa-apain Anda Tapi manusia tidak bisa keluar Karena dia ada satu hukum Yang tertulis dalam firman Firman pasti akan digenapi Se-iota pun tidak akan dilalui Bos Bagi setiap orang Sekali mati Lalu penghakiman Dia tidak bisa kembali Perumpamaan Yesus juga sama kan Waktu Lazarus Duduk di pangkuan Abraham Orang kaya itu di neraka Dia berkata Tolong Suruh Lazarus Kemana Dia berkata Ada jurang Tak bisa diseberang Manusia Lain Setan belum waktunya Ingat waktu di Gerasah Yesus turun perahu Didatangi legion Yang tadi saya sebutkan itu Kan mereka takut Dan berkata Apa hubunganmu dengan kami Apa urusanmu dengan kami Hai anak Allah yang mahal tinggi Apakah kamu datang ke sini Untuk melempar kami Ke lautan api Sebelum waktu Mereka pakai bahasa Apakah engkau akan menyiksa kami Sebelum waktunya Tahu gak Setan itu masih bebas Dia hanya terikat Dimana ada anak-anak Tuhan Yang beroperasi Karena kita punya kunci kerajaan sorga Apa yang kita ikat Terlipat Terlipat di sorga Apa yang kita lepas Terlepas di sorga Setan itu bebas Setan itu meraja lela sekarang Dia cuma gak raja lela Kalau ada anak-anak raja Di sekelilingnya Pernah lihat gak Kalau ada orang Kristen Setan gak bisa beraksi Dunia ini gak bisa top Evilnya Karena masih ada gereja Tuhan Di atasnya Meskipun semakin hari Semakin jahat Tapi kalian harus tahu dulu Setan bebas Dia bisa keluar masuk Dari gerbang itu Ke lorong yang saya Bukan lorong Sebuah jalan panjang Wilderness Belantara yang saya lalui Bau sekali Dan itu Kegelapan bisa gerak Aneh Kalau di dunia Kegelapan kalau nyalain lampu Sirna Gak ada kegelapan bisa gerak Di tengah-tengah Ini kegelapannya menerpa dada Dan perasaan pertama yang muncul Padahal saya tahu Saya siapa Tuhan beritahu sama saya Bahwa saya pergi ke tempat Jahanam itu Bukan karena dosa saya Dosa saya sudah diampuni Tapi karena dosamu Bukan untuk menembus dosamu Itu Yesus Tapi untuk memperingatkanmu Sebagai nabi kecil Tak berartinya Tuhan Yesus Saya kesitu Karena dosa Anda Dan selama Roh saya ada di kema ini Saya akan terus beritakan Sekalipun Tidak mengenakan Setelah kejadian itu Saya bangun Saya sering pusing di sini Pinggul saya sakit Pundak saya sakit Sampai 9 bulan kemudian Saya kotba di sebuah Universitas swasta Di Salatiga Ketika saya lihat Orang-orang bertobat Mahasiswa ribuan orang Menerima Yesus Tahun 2000 September itu Saya baru Berangsur-angsur Mendapat kekuatan baru Selama saya diam Seperti ada hawa panas Seperti ada api Membarah di dada saya Dan saya semakin rapuh Kembali ke Gerbang itu Ternyata saya berada di gerbang Tempat orang mati Dikirim ke situ Setiap hari Entah berapa juta Dan ketika terbuka Baunya itu seperti Bau darah Bau daging Sekali lagi Saya pakai kata seperti Gosong Saya tidak bisa jelaskan Bau sekali Dan saya dengar Kertakan gigi Jumlahnya mungkin Jutaan atau lebih Dan semua orang Dengan bahasa Seribu satu macam Mengucapkan Selalu bergantian Pelin-pelin Antara mereka teriak Minta tolong Atau menghujat Tuhan Tapi anehnya Tak satu pun mereka Bisa menyebut Kata Yesus Pernah enggak Kalau ditindi Orang Kristen ini Setan kan enggak Mau Anda keluarkan Kata itu Ya enggak bisa Ngomong Yesus kan Karena ada ayatnya Ayat itu enggak bisa Berubah Sama dengan gravitasi Enggak bisa diubah Oleh dunia Ayatnya gini Barang siapa berseru Kepada nama Tuhan Dia akan diselamatkan Jadi ada satu hal Yang saya temukan Waktu dalam pengalaman Yaitu nama Yesus Sudah cerai dari mulut Dan lidah bibir mereka Selama-lamanya Forever That name is erased Sehingga kalau mereka Sebut Yesus Ya lari semua Turul jahat Mereka bisa sebut Macem-macem Tuhan lah Menyebut atribut Allah Yang artinya Dia adalah God Atau apa Tapi mereka enggak bisa Sebut nama Tuhan Karena barang siapa Berseru kepada Nama Tuhan Bukan berseru kepada Tuhan Berseru kepada nama Tuhan The right name Di kisah Rasul Dikatakan tidak ada Nama lain Di bawah kolong langit Di bawah matahari Yang bisa menyelamatkan manusia Hanya satu nama Jesus Dalam bahasa Chinese Yesus Dalam bahasa Indonesia Yesus That name Nggak bisa diucapkan Nggak bisa diutarakan Ternyata saya berada Di pangkal gerbang Dan ketika terbuka Ada sebuah cahaya Yang keluar Dari belakang saya Yang membuat saya Bisa melihat Siapapun yang Tuhan tunjuk Tapi anehnya Setan-setan itu Nggak bisa lihat saya Saya dilindungi Oleh urapan Allah Nggak ada satupun Orang di dalam neraka Itu ada urapannya Mereka nggak punya Roh kudus Saya melihat Di sebelah sana Berapa ratus meter Sebelah kiri Yaitu kanan Anda Persis di daerah kamera Kurang lebih di sana Seorang wanita Berparas ayu Mata saya bisa melihat Dengan jelas Dan ada Puluhan roro jahat Yang berubah-rubah Bentuk dengan cepat Dan mereka itu Geraknya cepat Mereka itu Makhluk supranatural Jadi bukan Laki atau perempuan Bukan begitu Tetapi mereka itu bisa Setiap mereka adalah Sebuah personality Kepribadian Yang evil Masing-masing Mencontoh Master atau Tuhan Majikan mereka Yaitu Lucifer Tapi masing-masing Punya kejahatan Yang tersendiri Dan luar biasa Satu persatu Menjijikan sekali Dan mereka berkelumun Di antara wanita itu Dan chanting Dan mengatakan Seperti ini Dusta-dusta Saya tanya sama Tuhan Dengan menangis Sebelum sesuatu Yang buruk terjadi Saya bilang Apa yang dilakukan Wanita itu Saya nggak bisa noleh Nggak bisa lihat Wajahnya Tuhan Dari belakang Tuhan Berkata Wanita ini berdusta Saya langsung ngerti Kemungkinan besar Itu dusta Berhubungan dengan jina Menutupi jinanya Atau apa Tapi perasaan Saya ngerasa Saya jadi pekah Tapi saya nggak tanya Lebih lanjut Karena saya panik juga Tiba-tiba Saya kira dia akan dilepaskan Wanita itu berkata Ya saya dusta Ya saya dusta Lepaskan saya Lalu mereka menyorongkan Berbagai macam hal Lencara dan senjata Yang tidak pernah saya lihat Ke wajah wanita itu Sesuatu seperti Darah tersembur Dan lidahnya diputus Di depan mata saya Ketahuilah Di dalam akhirat Panca indera kita Bukan panca Panca kali eternati Artinya Panca cium kita Lebih tajam Panca rasa kita Lebih pekah Panca lihat kita Lebih jelas Kalau manusia hidup Di tubuh ini kan Semakin hari Semakin rabun Tapi di sana Semakin jelas Jadi tidak ada Di situ semua itu Halusinasi Kalau anda rasa asin Di sini Di situ lebih asin Kalau anda rasa sakit Di sini Panas Di situ lebih panas Anda bisa rasa sedih Di situ lebih sedih Malah perasaan Terhilang lagi Tersesat selamanya Padahal saya ini Tahu saya siapa aja Saya bisa merasa Seperti orang terhilang Padahal saya tahu Saya akan kembali Karena Tuhan berkata Ini sebentar saja Apalagi kalau orang ke situ Bukan karena misi Tapi karena penghakiman Atau penghukuman Allah Anda pasti akan Merasa terhilang Pahlawan paling berani pun Tidak akan berkutik Tak akan berdaya Saya melihat Apa yang terjadi Setelah itu Diulang lagi Lindanya tunggu lagi Setelah itu Wajahnya kembali mulus lagi Dan diulang lagi Dan saya tahu Wanita itu Sudah akan begitu terus Sampai tata putih Lalu baik Baik dia maupun Sepuluhan roh-roh jahat Itu akan dilempar Ke lautan api Tidak ada yang menyiksa Dia semua akan disiksa Bersama Tak lama setelah itu Dari sekitar Tengah saya sini Berlari-lari Dengan ratusan Lebih banyak lagi roh-roh jahat Berkali-kali lipat Yang Kali-kali lipat Wanita itu Datang dalam Sebuah sesuatu Seperti tandu Dia sudah bentuknya Seperti tengkorak Tapi masih ada Sisa-sisa Flash Atau dagingnya Dan saya bisa melihat Maaf Daerah kelamin prianya Dan saya melihat Dia disitu Dan saya tanya sama Tuhan Tuhan Apa lagi ini Dia berkata kepada saya Orang ini sudah mati Cukup lama Saya tidak tanya Tapi asumsi saya Ratusan tahun sudah Karena orang kalau sudah mati Lebih lama Dia tergeser Antriannya Sampai ke situ Nah Yang saya lihat Waktu dibawa tandu ini Tuhan membawa Supranatural Secara supranatural Mata saya untuk melihat Ujung daripada Kerajaan maut Adalah lautan api Saya bisa melihat Bubungan daripada Asap Yang begitu besar Pratanda Apinya Luar biasa Namun tak bisa Lihat ujung Si setan merah itu Api itu Berarti Betapa dalamnya Jurang Tak bertumpu itu Dan Saya tanya sama Tuhan Adakah yang sudah Terlempar ke dalam Tuhan bilang Tidak ada yang berkuasa Melempar ke lautan api Baik manusia Maupun setan Kecuali Tuhan Setelah tahta putih Dibangkit Berdiri Tak ada seorang pun Dan satu hal yang ditakuti Di neraka itu Di kerajaan maut Adalah lautan api Dan mereka tahu Setan tahu Dia akan berakhir di sana Siapapun yang menghirup Bahkan masih jauh Mendekati saja Akan keluar cacing-cacing Sesuatu seperti Cacing-cacing Seperti Bukan Tapi seperti Maggot Yang tidak bisa mati Yang akan muncul Dari seluruh tubuhnya Siapa yang menghirup asap itu Akan keluar Maggot Dari dirinya Dan saya melihat Pria itu Di chanting Di mantra Dan semuanya Tertawa-tawa Seperti seolah-olah Nostalgia Ayo-ayo Dan salah satu seruan terkeras Yang saya dengar Adalah Masturbasi Langsung Immediately Laki itu Tidak lagi Dijamah setan Sudah bosan kali Tapi dibawa dekat Lalu diambil kembali Dibawa dekat Penuh resiko Bawa-bawa setan-setan itu Karena mereka Paling takut Dengan lautan api Karena mereka Akan dilempar ke situ Suatu hari nanti Tapi ketika Pria itu Megap-megap mulutnya Tersirat Tersumbar Keluar dari Seluruh lubang tubuhnya Kuping Telinga Mata Semua Termasuk dari Kelaminnya Keluar Maggot Yang memakan Flashnya hidup-hidup Di depan mata saya Dan terkubur Dengan Maggot-maggot itu Sebagian besar Sebagian kecil Sebagian berbentuk Wajahnya berbentuk Seperti manusia Dari maggot-maggot itu Dan saya menangis Dengan keras Saya berkata Save him Saya mendengar Suara seseguan Di belakang Dia berkata It's too late My son It's too late Di sebelah sana Saya kasih tiga aja Padahal saya lihat Dalam puluhan dan ratusan 17 tahun Saya cuma kuat Kasih tiga Di Taiwan Saya pernah saksikan Yang keempat Udah itu aja Di Taiwan Saya sampaikan Seseorang yang aborsi Tapi saya gak kuat Hari ini I'm sorry Ada satu Laki Sesama Kurang lebih umurnya Sama Ternyata mereka Papa dan anak Tetapi disana Mereka memakai tubuh Yang jauh lebih mudah Papanya Tubuh kebinasaan itu Dan mereka diadu Mereka gak jamah Dan saya melihat Pertama kali Ribuan setan Sekeliling mereka Dan saya melihat Sebagian Berbentuk Yang kali ini Saya melihat Lebih banyak sayapnya Gak ngerti saya Artinya apa Dari setan-setan itu Dan saya melihat Mereka mengerumuni dia Mata saya menembus Semua badan-badan roh jahat itu Untuk bisa melihatnya Dan roh kudus Beritahu sama saya Mereka adalah Ayah dan anak Sama-sama mati Di luar Tuhan Mereka saling membenci Kesumat dalam hidup ini Lalu berikutnya Saya melihat Mereka harus saling Menganibal Satu sama lain Sudah cukup sampai sana You may laugh at me Go ahead Go ahead But my hands are free From your blood Tanganku bersih Dari daramu Aku beritakan injil Sepisa mungkin Kepadamu Oh I love you I really love you You cannot pay me enough Gak bisa membayar saya cukup Untuk membuat saya Memberitakan firman Seperti ini Jikalau anda tersesat Setelah hari ini Itu bukan lagi Pilihan kami Kisah para rasul 2 ayat 37 38 Terakhir dengan ini Buka Yang ini kita baca Munculkan disini juga Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya Kepada pitrus Dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami Perbuat saudara-saudara Hari itu pitrus berkodbah Seperti saya Atau lebih tepatnya Hari ini saya berkodbah Seperti dia Mereka seperti ditusuk pisau Dan pedang bermata dua Mereka bertanya What must I do Jawab pitrus kepada mereka Ayat 38 Bertobatlah Saya juga berseru pada kalian Please Bertobatlah Sorry ya Saya bukan lebih suci dari kalian But please Please Repent Please Jangan keraskan hati percuma Kamu tidak lawan saya Kamu tidak lawan kerja Kamu tidak lawan siapa-siapa You don't know who you are facing Against Please Bertobatlah Tobat itu bukan berarti langsung jadi sempurna Tidak bisa jatuh dalam dosa Tobat itu artinya berbalik arah Kalau dulu jalan ke neraka Hidup bagi diri sendiri Sekarang berputar 180 derajat Dengan keputusan pribadi Berkata Yesus tolong saya Dan berjalan perlahan-lahan Tapi pasti Ke arah kerajaan sorga Please Tolong Bertobatlah Dan berhendaklah kamu Masing-masing memberi dirimu Di baptis dalam nama Yesus Kristus Untuk penghampunan dosamu Dimulai dengan itu ya Pengenalan dengan Allah Maka kamu akan menerima Karunia roh kudus Ayo semua berdiri Stand up You choose Heaven or hell It's your choice Kami gereja Maorsharon Sudah melakukan bagian kami Yang itu taat memberitakan Dan jemaat taat mengajak Pilihan gak bisa kami Gak bisa orang-orang yang ajak kamu Yang doakan kamu tadi Gak bisa Kamu yang harus memutuskan Tapi mungkin disini ada yang merasa Tapi aku ini susah Setan itu terlalu banyak belenggunya Tenang-tenang Saya akan pukul kepalanya Dengan nama Yang tidak pernah pisah dari mulut saya Dan dari keturunan saya Yesaya katakan I will not take my name away From your descendants Saya akan pukul Penyandramu Sehingga dia silau sebentar Kena terang Waktu itu kamu Majulah Ketalam tangan Pelukan Bapak Karena perbuatan Yesus Jangan tunda Kalau sudah silau Dia gak bisa apa-apa Saya gak bisa tahan dia Setan gak bisa dibunuh Dia akan dihakimi suatu hari Tapi sekarang waktunya Membebaskan tawanan Kalau dia sadar Setelah waktumu Kadal luar sah Baru mikir-mikir Iya gak ya Dia pasti akan membelenggumu Lebih dari sebelumnya Kamu pasti gak akan ketemu aku lagi Selama-lamanya Percayalah saya Kita kalau ketemu pun akan beda Dan lain kali pun Mau diajak ke gereja Dia gak akan pernah sama sekali ditawan Hampir terlepas Maka penawanmu Tak akan mengulangi kesalahan Dua kali atas hidupmu Karena itu KKR seperti ini Bukanlah panggilan boarding Sebuah pesawat Tetapi KKR seperti ini Adalah panggilan terakhir Sekalipun kamu masih muda This is the final call My type of preaching Kotbah saya adalah final call Kalau ini gak mempan dengan kamu Kotbah Mari kita semua diberkati Ikut Tuhan supaya kayaan Gak akan mempan sama kamu Untuk meninggalkan dosamu Kalau ini gak bisa runtuhkan Narkobamu Nothing will I'm not the best preacher Aku bukan pengkotbah yang paling hebat Yang paling fasi Bukan yang paling suci Tapi izinkan saya katakan Aku yang paling berani Please Bertopatlah Udah kaya orang gila kan Kamu gini Saya gak mau hilangkan satu informasi Gara-gara itu lengah Kamu gak mengerti Dan masuk neraka On my part I give my all No it's your part Lihat di tangan saya Ada sebuah rantai Sebagai lambang Bahwa setan yang membelanggumu Suatu hari Jangan bahkan Jangan salahkan dia Karena ini kepilihan Adalah putusanmu Kau sudah diberi kesempatan Untuk bebas Merdeka Lantai ini Dengan satu kalimat Saya gak akan dua Saya gak akan tanya Siapa mau terima Tuhan Angkat tangan terima kasih Angkat tangan terima kasih Oh yang disini Saya tunggu lagi Gak akan begitu Ini perang saudara Perang gak begitu caranya Ketika saya pakai satu kalimat Ibis dalam nama Yesus lepaskan Ulang lagi Waktu saya berkata Ibis dalam nama Yesus lepaskan Maka belenggumu Tangan patah Waktu itulah Majulah dengan Bawa barang pribadi Jangan ada kehilangan apa-apa Waktu itulah Maju kesini Waktumu cuma 20 detik Setelah gak maju Ya sudah jangan maju Itu keputusanmu Kalau kamu mau tanya Kalau disini kalian mau tanya Dengan orang sebelah kanan kirimu Aku maju gak ya Aku gak maju ya Dua-dua gak usah maju Sob nanti di akhirat Pengadilan Tata Putih Mamaku dan mamamu Putih Tidak akan berdiri membela kita I love you with all my heart I want you saved I want you saved I want you saved Hari ini adalah hari keselamatanmu Kalau kalian mau maju Yang di luar juga Cepat masuk ke dalam Keluar dari kursinya Pergi ke air Atau lorong-lorong yang bisa dijalani Nanti waktumu Cuma sebentar Sebelum setan tahu Apa yang terjadi 17 tahun 100 ribu jiwa saya lihat Masuk dalam kerajaan Allah Lewat kesaksian ini Tapi setiap jiwa berharga Bagi Tuhan Aku akan tunggu Satu lagi yang akan masuk Dalam kerajaan Allah Lewat firman Tuhan Siapkan dirimu Semua jemaat AOG sudah diselamatkan Yang boleh tinggal berdiri di tempat Hanyalah orang-orang yang sudah yakin Hanyalah orang-orang yang sudah yakin 100% yakin Bahwa kalau dia mati Dia diselamatkan Dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni Yang bisa cuma tinggal di tempat Orang yang melayani Yang sudah mengerti Siapa Kristus itu Yang sudah pahak Yang sudah mengenal dia Sudah mengasihi dia Sisanya Yang belum tahu Belum pasti Yang jauh Yang pura-pura Yang sama sekali tidak kenal Bukan dari latar belakang Injil Kristen Apa Ini waktunya Dan yang sudah Anak-anak Tuhan Anak jemaat AOG Mari kita sekarang berdoa Sembayang Pakai bahasa lidah Bahasa roh Mari kita peperangan rohani Minta Tidak ada satupun orang berdosa Yang disisakan Pada sore hari ini Tidak ada satupun orang berdosa Yang disisakan Semua akan menengalami Pekerjaan Tuhan Akan terjadi hujan keselamatan Yang berniat itu maju Cepat ke lorong-lorong Waktu saya berkata Iblis dalam nama Yesus Lepaskan Tangan-tangan Daripada pagar manusia Akan dilepaskan Waktu itu Majulah Dan terimalah Tuhan Akui dosamu Dan terimalah Kasih sayangnya Iblis Dalam nama Yesus Lepaskan Come on Aaaaaah Terimalah Tuhan Iblis dalam nama Yesus Tuhan Iblis dalam nama Yesus 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 Betapa besar kasih Menangku dan kumpulan Takaukan hati dan hati Biar hancur Kumpulan terima kasih Betapa muria kumpulan Menangku dan yang kau beri Betapa besar kasih Menangku dan kumpulan Kumpulan Takaukan hati dan hati Yang hancur Kumpulan terima kasih Betapa muria kumpulan Menangku dan kumpulan Takaukan hati dan hati Yang hancur Kumpulan terima kasih Betapa muria kumpulan Mengangku dan 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 kumpulan Berterbesar kasih Menganggung dan mengumpulkan Tanah malam kita lagi Yang hancur Ku menerima kasih Kepada Bia Tuhan Penganggung dan yang kau beri Mulai dan ku Berterbesar kasih Menganggung dan mengumpulkan Tanah malam kita lagi Yang hancur Kepada Bia Tuhan Penganggung dan yang kau beri Kepada Bia Tuhan Berterbesar kasih Menganggung dan mengumpulkan Penganggung dan yang kau beri 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 Calah di hidupku kau hidup melalui aku Tuhan mulai hari ini beri kerinduan Untuk bertumbuh dalam firman dan dalam pelayanan Aku mengasihi mu thank you Tuhan Untuk apa yang kau lakukan Bagi seorang berdosa seperti aku Dalam nama Yesus Amen Beri tepuk tangan untuk mereka Kalian yang berlutut bisa berdiri semuanya Di tempat jangan beranjak dulu Hanya berdiri saja Kalian lahir baru hari ini Dan saya bicara dari hati yang paling murni Hari ini kalian karena Yesus 2000 tahun lalu Tapi juga karena Ada orang mengajakmu dua hari yang lalu Hari ini beribu-ribu Malaikat bersuka cita bersorak-sorai di sorga Jikalau ada satu Hari ini ribuan yang menerima Tuhan Dan kalian tau gak kalian Beribu-ribu menerima Tuhan karena apa? Karena nenek moyangmu Ingat tadi Yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Kepada orang yang takut akan Tuhan Tidak ada yang lebih terbeban Untuk membimbing kalian Kecuali yang melahirkan Kecuali yang mengajak Dan mendoakan Karena itu saya beranikan diri Untuk mengajak kalian bergabung di army of God ini Karena ini adalah orang-orang yang mendoakan Dan mengajak kalian Mereka pasti paling terbeban Dengan yang kandung Pasti yang kandung orang tuanya Yang akan memperhatikan mereka Kalau anak cangkoan Adopsi gak semua orang ready Kalian lahir disini Bertumbuh lah disini Dibesarkan disini Catat Ini bukan KKR Ini kebaktian hari minggu kita Setiap minggu ya kayak gini Di tempat yang sama Minggu pukul 1 Disinilah tempat pengembalaan Domba-domba Kristus Yang tidak lagi tersesat Hari ini lebih dari satu domba Tersesat yang diselamatkan Malaikat bersuka cita di sorga Saya mau mengajak kalian Yang belum dibaptis Untuk dibaptis Karena ini adalah pemuda Mahasiswa Kemarin Ada banyak dibaptis Sebagian lagi Mesti tanya apa-apa mama Karena dibawa umur Tapi kalian Sudah mahasiswa Udah dewasa Saya dorong kalian Untuk dibaptis Apalagi yang belum pernah Udah jelas lah ya Firman Tuhan berkata tadi Bertobatlah dan Dan Bukan atau Atau mungkin Bertobatlah dan Berilah dirimu dibaptis Dalam nama Yesus Karena Tuhan sudah mengampuni dosamu Kamu akan terima roh kudus Ayo dibaptis Jangan takut Baptis itu buat apa sih Kalau memang serius Kenapa takut kawin Sama Tuhan Yesus Mengerti maksudnya Kalau orang mau pacaran Masa mau pacaran 30 tahun Kalau seorang wanita Punya seorang pacar pria Kalau dia bilang serius Berani nikahi dong suatu hari Kalau kalian memang betul-betul Keputusanmu ini Dari hati Yang sungguh Tidak akan takut berkata Aku berani dibaptis Cetuskan pada dunia Aku milik siapa Aku dibaptis Dalam nama Yesus Yang belum dibaptis Berikan dirimu dibaptis Kalau saya jadi kalian Seperti di Burma Myanmar Mereka cemplung Dengan pakaian mereka Pulang Itu ribuan orang di Burma Dengan bajunya basah Di sini Salibmu lebih kecil Kita sediakan baju Jadi kalian pulang kering Seperti sekarang Ayo berikan dirimu Dengan ditunda Seperti Filipus Waktu berkotbah ke orang Sida-sida Dari Ethiopia Dia langsung minta Bukan Filipus yang minta Ini sekarang Filip yang minta Itu dulu bukan Filipus yang minta Itu sida-sidanya yang minta Bolehkah aku dibaptis Itu ada kolam Aku mau cemplung disana Filipus berkata Kalau kamu yakin percaya Bisa Siapa di sini yang belum dibaptis Tapi kalau mungkin kalian kecilnya Tapi kecilnya kan saya pernah dulu dibaptis Bukan metodenya Tapi kalau kecil kalian tau apa Baptisan itu pertobatan Ingat tadi gak kisah Rasul Kata-kata Petrus Bertobat dulu Lalu dibaptis Bukan sebaliknya Baptis itu ikut-ikutan Baptis bukan ritual agama Baptis itu pertobatan Kalau kalian belum pernah Kecil Dulu kecil cuma ikut-ikutan Tapi kalau sudah pernah Untuk besar ya Ya sudah gak usah Sudah mundur dari Tuhan Lalu kembali gak usah dibaptis lagi Tapi kalau kecil dulu loh Masih balita Masih umur 6 Umur 7 Kayak saya dulu juga pernah Berarti kalian perlu Untuk dibaptis sebagai murid Yesus Bukan sebagai anak mama Siapa di sini belum dibaptis Yang mau dibaptis Angkat tangan hari ini Tetep Angkat tangan Oh haleluya Lihat disitu ya Ada tulisan baptism Nanti itu Ada pen Ada laser pen Nanti kalian setelah ibadah Langsung Serbu yang sebelah sana Langsung dibawa Untuk dibaptis Oke Sekali lagi Yang mau dibaptis Di angkat tangannya Oh haleluya Kasih toko tangan Untuk mereka Glory to Jesus Terakhir Saya gak mau berhenti disini Sekarang adalah zaman edan Pencobaan luar biasa Orang penuh roh kudus aja Bisa jatuh Apalagi yang setengah-setengah Atau kosong-kosong Karena itu Saya mau berdoa Untuk berkat Pentecostal Untuk setiap orang yang merindukannya Tuhan berkata begini Yohanes membaptis sih Waktu dia baptis Yesus Di air dia berkata Nanti Dia yang datang setelah aku Membuka tali sepatu pun Aku gak layak Dia akan membaptismu Bukan cuma dengan air Aku dengan air Dia akan baptis kamu Dengan roh kudus dan api Katakan roh kudus dan api Nah itulah baptisan roh kudus Yesus pernah mengatakan begini Sebelum naik ke sorga Dan kamu akan terima kuasa Kalau roh kudus turun ke atasmu Kamu akan jadi saksiku Di mana-mana Lalu sungguhan terjadi Pentecostal Mereka penuh dengan bahasa Mereka penuh dengan lidah-lidah api Lalu mereka mulai berbahasa lidah Atau berbahasa roh kudus Sekalipun ditafsirkan hari itu Karena ada pesan Tetapi Paulus menjelaskan Dalam surat-suratnya Di Korintus segala Bahwa bahasa roh Yang untuk pesan ada Tapi bahasa roh yang utama adalah untuk Kita berkomunikasi dengan Allah Dalam doa Itu bahasa doa Roma 8 mengatakan Kamu akan berdoa dengan keluhan Tak terucapkan dengan bahasa manusia Dan Allah akan mengerti hati nuranimu Kamu akan sejahtera Bisa doa untuk masa depan Doa untuk masalah orang Tanpa tahu Dalam pengetahuan manusia kita Masalahnya apa Indah Caranya gimana Yesus berdiri suatu hari Dan dia berkata Barang siapa haus Dia bisa minum Dari sungai roh kudus Barang siapa percaya Bahwa apa yang ditulis di Alkitab Dalam firman ini adalah untuk dia Dari dalam dirinya Mengalir aliran sungai kehidupan Memancar sampai kekekalan Yang dimaksudnya adalah roh kudus Yesus berkata cukup haus Bukan itu perdebatan antar denominasi Bukan itu kita so-soan Kedepan aku bahasa lidah Kamu belum gak Bukan begitu Bahasa ini tool Untuk doa Untuk doa syafaat Doain papa mama Tanpa tahu masalah Di kamar tidur mereka Doain untuk masa depanmu Kamu gak tahu kan Samday gimana Pakai bahasa Indonesia Dua menit udah kehabisan kata Caranya gimana Yesus berkata Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah pintu kan dibuka bagimu Karena barang siapa meminta Diberikan Barang siapa mencari Dia mendapat Barang siapa mengetuk Pintu dibukakan bagi dia Yesus cuma bilang Haus dan minta Saya gak bisa ajari Bahasa lidah Bahasa roh kudus Itu karunia Tetapi Saya bisa ajari kalian Beriman memintanya Begini caranya Saya tuntun kalian berdoa Lalu setelah saya berkata Dalam nama Yesus Amin Saya ikat semua Bahasa Indonesia Bahasa manusia Yang kita kenal Saya lepaskan Hanya bahasa roh kudus Di tempat ini Dengan iman Sebab apa yang kuikat Terikat di sorga Apa yang terlepas Terlepas di sorga Itulah otoritas Hamba-hamba Allah Setelah itu Ketika saya berkata Amin Semua kita berbahasa roh yang keras Nanti akan tertular Lidah-lidah api Di atas setiap kepala Dan kehidupan Orang-orang yang haus menerimanya Are you ready? Gak usah mikirkan Nanti mau ngomong apa Akan terjadi sendiri Lidahmu akan digerakkan Tuhan sendiri Hidupmu akan diubahkan Dan kau akan dipenuhi Roh kudus sendiri Gak ada yang ngajarin Ini adalah iman Untuk menerima Yang rindu Angkat tangan-angkat Kedua tangannya Jangan diturunkan Oh haleluya Termasuk yang di belakang Yang sudah Berapa bulan diselamatkan Oh haleluya Ikuti saya berdoa dengan keras Katakan Tuhan Yesus Saya haus Baptiskan saya Dengan roh kudus Dengan tanda Berbahasa roh Aku ingin Bahasa doa Aku mau Jadi saksi yang berani Sampai ke ujung bumi Tuhan aku percaya Apa yang dikatakan Alkitab benar Itu untuk saya Aku minta Aku terima Aku cari Aku dapat Aku ketuk Curahkan roh kudusmu Penuhi aku Sekarang Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Are you ready? Amen Amen Jangan berhenti Hanya saya yang berbahasa Indonesia Tuhan melepaskan bahasa lidah Lidah-lidah sorga Lidah-lidah api Darima Terima Lidah-lidah api Lidah api Lidah api Haleluya Saya melihat banyak orang Berdoa dalam bahasa roh Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Untuk curahan roh kudus Terima kasih kau beri roh kudusmu Memenuhi kami Berdoa dalam bahasa roh kudusmu Angkat kedua tanganmu Semua Semua kita Semua kita My chains Are gone My God My Savior And like a flood His mercy Amin' Amin' Tolong lihat saya Sekarang kita semua sudah kembali Kepada gembala jiwa kita Gembala agung maksudnya Yesus Kristus Tapi Tuhan selalu menentukan gembala-gembala Di dunia ini Yang tidak sempurna namun sayang sama kita Terlebih dulu cinta sama Tuhan Untuk membantu kita bertumbuh Saya perkenalkan karena banyak Banyak sekali anggota baru hari ini Come here please Cik Meg adalah gembala Atau youth pastor mu She is your youth pastor Gembala Anak-anak muda Army of God Di gereja Mawar Sharon Seorang yang sangat cinta Tuhan Saya dan istri kenal Mereka suami istri Dengan kowiki Mengenal mereka secara pribadi Saya percaya Kalian berada di tangan yang benar dan tepat Untuk bertumbuh disini Go take the stage Miss Meg Kasih tepuk tangan Saya percaya satu hal Setiap orang yang datang ke tempat ini Kalian sudah ditebus dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib Untuk ini Sebagai keluarga rohani Boleh gak sapa kanan kirinya dan katakan Selamat datang ke kerajaan Tuhan Kebenaran dan kerajaan Tuhan adalah bagian daripada anak-anak terang Kebenaran adalah bagianmu Kerajaan surga adalah bagianmu Untuk itu Ini adalah keluarga rohani Di kanan kirimu Adalah Kakak-kakak dan adik-adikmu Saudara seimanmu Mari sama-sama kita bertumbuh bersama Dan bagi setiap dari kita Pulang dari tempat ini Saya patahkan setiap puasa kegelapan Yang akan merebutmu kembali kepada manusia lamamu Karena engkau telah menjadi baru Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kami ingin sekali bertumbuh bersama Saya melihat tadi Ada di depan Wajah-wajah yang tertawa dengan sukacita Karena Bukan saja menerima Yesus sebagai juru selamat Tapi juga mengalami roh kudus Yang mengalami kebaikan Tuhan di siang hari ini Boleh lambaikan tangannya Yes Ada sungai sukacita Yang mengalir berikan tepuk tangan sekali lagi Saya sungguh bersukacita Dan saya minta Setiap orang yang maju altar call Yang memiliki gelang berwarna oranya Bisa kembalikan gelangnya Di kotak-kotak yang dipegang oleh panitia Dimana melihat orang yang pegang kotak Boleh masukkan gelang Warna orange itu Jangan lupa Dan juga Bagi yang bau dibaptis Boleh ikut sign baptisan Itu kotak-kotaknya juga ada yang disitu Itu lihat kotak-kotak berjalan Itu bukan kotaknya terbang Tapi Di pintu juga ada kotak-kotaknya Disini di depan juga ada ya Mastikan gelang-gelangnya masuk kesana Supaya kita terus bisa pimpin Susah sekali untuk berpisah Terus terang Saya ingin Persilahkan semuanya duduk lagi Tapi gak mungkin Saya ingin fellowship Saya ingin nyembah Tuhan sama-sama bersama dengan Semua teman-teman Adik kakak Rohani sekalian di rumah ini Tapi saya tahu Setelah doa berkat It's not a bye It's not a say goodbye Tapi kita akan bertumbuh bersama-sama di rumah ini Amen Let's start the journey together Tapi harus pulang dulu Angkat kedua tanganmu Terimalah doa berkat Damai sejahtera Suka cita Tuhan Kasih daripada ala Bapak Putra roh kudus Menyertai kalian Diberkatilah keluar Masuk kalian Dilindungi dengan tembok perlindungan Yang sempurna dalam kehidupan kalian Dan bukan cuma hidup kalian Tapi orang-orang yang ada di sekeliling kalian Juga merima dampak kerajaan surga Maka peganglah kebenaran itu Bagianmu adalah kerajaan surga Pulanglah membawa kabar baik ini Dan ceritakanlah kepada orang banyak Dan Tuhan Yesus menyertai-Mu Dari sekarang Sampai Maranatha yang terima Katakan Amen I'll see you again God bless you Sampai Maranatha yang terima